Gerbong pelantikan pada pemerintahan PMK Batanghari kembali bergerak. Sebelumnya ada 12 pejabat yang dilantik, dan kini kembali 44 orang pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 dilantik oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Bupati Fadil Arif kembali melakukan perombakan Kabinet Kerja Batanghari Tangguh. Dalam pidatonya, Bupati Batanghari mengatakan, jika saat ini dirinya tidak akan pernah menghardik para pegawai di lingkup pemerintah Batanghari. Dikatakan Fadil, jika hanya untuk elektabilitas politik, maka memarahi para pegawai dan memberikan teguran terhadap PNS akan menaikkan elektoral dalam politik. Dirinya juga mengimbau kepada para PNS di Batanghari agar tidak melakukan pekerjaan di luar ketentuan hukum dan bekerja sesuai dengan tupok si masing-masing. Ini semua pimpinan Bapak Ibu. Pada saat waktunya, pasti kenapa kan pimpinan itu membedakan Bapak Ibu semua. Nah, saya setelah saya tanamkan, saya tidak akan menghardik pegawai itu juga besar. Lalu saya berpaksa kekakak. Tapi, kalau paling gampang menaikkan elektoral saya, elektabilitas politik saya, dia itu marah. Dia bilang, kalau berarti kalau berjabat dapat hukum pegawai, justru itu akan menaikkan elektoral berarti di dalam sehari-hari. Jangan salah, bagaimana semua. Ada beberapa kabar-kabar yang ketop di jauh, pegawai ini sinas-sinas pegawai, ngamuk dengan keluar, ngamuk dengan perjalanan, ngamuk dengan perjalanan, ngamuk dengan perjalanan, itu akan dilukui oleh publik. Kenapa? Timit masyarakat pegawai itu karyawan yang malas-malasan. Gaji besar daripada umumnya. Bukan besar kalau kita ya, besar dari WB. Ketua ini diangkat pendidikan. Nah, kalau bubati, wali kota, kekakak, diunggung hati pegawai di tengah masyarakat elektoral berarti. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.